Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Douglas Costa tolak tawaran gabung ke MU MU dilaporkan tengah membutuhkan pemain sayap Sejumlah alternatif pun disiapkan apabila MU gagal mendapatkan Sancho di bursa transfer Salah satunya yakni dengan mengalihkan sasaran kepada pemain sayap Juventus, Douglas Costa Costa memang berpeluang hengkang dari alian stadium di musim panas ini Kontraknya di Juventus masih menyisakan dua tahun lagi Tetapi dirinya diklaim tak masuk dalam rencana jangka panjang pelatih Andrea Pirlo Melansir laporan Football Italia, Costa telah menolak tawaran untuk bergabung ke MU Mantan penggawa Bayer Muni ini disebut masih berupaya memperjuangkan posisi utama di squad Juventus musim ini Bantap! Calvert Lewin dipanggil timnas Inggris Menyerang Everton, Dominic Calvert Lewin resmi dipanggil timnas Inggris untuk pertama kalinya Manajer Gerard Southgate baru saja mengumumkan daftar squad terbarunya Kamis 1 Oktober 2020 siang waktu Inggris Sebanyak 30 nama dipanggil untuk menjalani tiga laga di jeda internasional Southgate mengagumi penampilan Calvert Lewin sejauh ini Yang sudah mencetak delapan gol dari lima laga bersama Everton Itu sebabnya ia tak ragu memanggil pemain 23 tahun tersebut Inter Milan daratkan Matteo Darmian Inter Milan kedatangan Matteo Darmian Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano Inter meresmikan transfer Darmian dari Parma dengan biaya sekitar 2,5 juta euro atau setara 43,5 miliar rupiah Transfer Darmian bukan yang menjadi terakhir untuk Inter Kelab pesutan Antonio Conte itu kabarnya juga masih memburu Marcos Alonso dari Chelsea Wingback SL Spanyol itu kabarnya ingin dipinjam Inter Sejauh ini, negosiasi sedang diupayakan kubu Inter Hasil Drawing Liga Champion 2020-2021 Pada acara drawing yang dihelat di markas besar UEFA Nyon Kamis 1 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat Giorgio Marchetti selaku deputi sekretaris Jenderal UEFA Memimpin ditemani Didir Drogba Dan Florent Malauda Dua mantan pemain yang memenangi Liga Champion bareng Chelsea Berikut hasil dari Drawing Liga Champion 2020-2021 Di grup A, Bayern München dan Atletico Madrid difavoritkan lolos ke 16 besar Di grup B, Real Madrid akan berjibaku dengan Inter Saktar Donetsk dan Borussia Mönchengladbach Di grup C, Porto, Manchester City, Olympiakos, dan Marseille bakal memperebutkan tiket 16 besar Di grup D, Liverpool dan Atlanta lebih difavoritkan Di grup E, Chelsea bakal berjibaku dengan Sevilla, Krasnodar, dan Renes Di grup F, Dortmund dan Lazio lebih difavoritkan lolos ke babak selanjutnya Di grup G, duel Messi dan Ronaldo bakal tercipta Di grup H, PSG bakal bersaing dengan MU Ronaldo vs Messi di fase grup Liga Champion 2020-2021 Dalam undian di Nyon, Prancis, Kamis 1 Oktober 2020 malam waktu setempat Undian dari Port 1 dan 2 sudah dilangsungkan Ada yang menarik dari hasil undian di beberapa grup? Salah satunya di grup G, grup itu di Huni Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, dan Ferenc Ravos Sorotan tertuju pada Juventus dan Barcelona Sebab kedua tim akan menghadirkan pertarungan Ronaldo vs Messi lagi Ya, Ronaldo dan Messi adalah pesepak bola terbaik saat ini Keduanya juga pernah bersaing sengit di Liga Spanyol Pastinya, laga tersebut sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola di dunia UEFA izinkan penonton hadir di stadion maksimal 30% Dari rapat Komite Eksekutif UEFA, Kamis 1 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat UEFA memberikan izin untuk seluruh kompetisi di bawah naungan mereka untuk didatangi penonton Syaratnya, maksimal 30% dari kapasitas stadion Meski demikian, UEFA menggarisbawahi bahwa izin dari pemerintah negara setempat adalah yang utama Jika otoritas tidak mengizinkan, maka laga tetap tertutup Laga Piala Super Eropa di Budapest pekan lalu yang dihadiri 20.000 penonton Jadi pilot proyek yang dianggap sukses Sehingga UEFA berani memberikan izin untuk pertandingan-pertandingan mereka di halat terbuka Robert Lewandowski, pemain terbaik UEFA 2019-2020 Robert Lewandowski merebut gelar pemain terbaik UEFA 2019-2020 Titel pemain terbaik UEFA 2020 diumumkan di sela-sela drawing Liga Champion 2020-2021 di Genewa Swiss Titel ini menjadi penegasan atas penampilannya yang mengesankan di 2019-2020 lalu Di mana ia mengantarkan Bermuni memenangi Liga Champion dan meraih treble Ini bukan satu-satunya gelar yang dibawa pulang Lewandowski Ia juga dinobatkan sebagai penyerang terbaik Mengungguli dua pemain Paris Saint-Germain, Neymar dan Klien Bape dalam voting Hansi Flick, pelatih terbaik UEFA 2019-2020 Di tahun pertamanya sebagai pelatih, Flick langsung mengantarkan Bayern juara Liga Jerman di FB Pokal dan Liga Champion Pencapaian itu pula yang mengantarkannya meraih gelar pelatih terbaik UEFA 2019-2020 Flick mengungguli dua kompatriotnya, Yanni Jurgen Klopp dan Julian Nagelsmann yang menjadi finalis Flick sudah menambah dua gelar lainnya di 2020 ini Mantan pemain Bayern itu membawa di Rotten juara Piala Super Eropa dan Piala Super Jerman Keeper terbaik Liga Champion 2019-2020 diberikan kepada Manuel Neuer Manuel Neuer seperti diperkirakan membawa pulang penghargaan Keeper terbaik Liga Champion 2019-2020 Sukses bareng Bayern di 2019-2020 menempatkan Neuer sebagai unggulan dalam ajang penghargaan tersebut Itu pada akhirnya terkonfirmasi setelah UEFA mengumumkan pemenangnya Buat Neuer, ini adalah gelar keeper terbaik Liga Champion pertamanya Sepanjang Liga Champion 2019-2020, Neuer tampil 11 kali dengan catatan 8 kali bobol dan 6 kali clean sheet Untuk penghargaan lainnya diraih Joshua Kimmich sebagai back terbaik dan Kevin De Bruyne sebagai geladang terbaik Kane Hatrick, Tottenham libas Machabi 7-2 dan pijak fase grup Liga Eropa Tottenham menang besar atas Machabi Haifa pada duel playoff Liga Eropa 2020-2021 di Tottenham Hotspur Stadium Jumat 2 Oktober Spurs menang dengan skor 7-2 7 Golden Lily Whites berhasil dicetak oleh Harry Kane di menit ke-2 Lucas Moura di menit ke-20 Giovanni Lo Celso di menit ke-36 Dan 39 Harry Kane di menit ke-56 Dan 74 Dan ditutup gol Dele Alli di menit injury time babak ke-2 Sementara dua gol Machabi berhasil dicetak oleh Karen Carey di menit ke-17 Dan di kita Rukavistia di menit ke-52 Dengan hasil ini Tottenham memastikan lolos ke fase grup Liga Eropa 2020-2021 Menang adu final T-98 atas Rio Ave, Milan ke fase grup Liga Eropa AC Milan menjalani laga rumit dan dramatis kontra Rio Ave di playoff Liga Eropa di Estadio do Rio Ave, Jumat 2 Oktober Imbang dua-dua di waktu normal, Milan akhirnya menang 9-8 lewat adu final T Gol pada pertandingan ini baru tercipta di menit ke-51 melalui tembakan Alexis Selemekers Di menit ke-72, Rio Ave berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Francisco Geraldes Pertandingan lantas berakhir 1-1 dan harus dilanjutkan dengan babak tambahan Belum semenit babak tambahan berjalan, Tuan Rumah sudah meraih keunggulan melalui kaki Gelsondala Namun di menit akhir babak tambahan, Milan mendapat hadiah final T karena Tony Barevkovic dinilai melakukan handball di kotak terlarang Hakan Kalhanoglu maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya Skor kembali sama kuat 2-2 dan pertandingan bakal harus ditentukan lewat adu final T Di babak adu final T, tujuh penembak pertama masing-masing tim sukses mengeksekusi Tetapi kemudian serangkaian kegagalan terjadi Milan pada akhirnya menang 9-8 setelah final T, Simon Caer masuk ke gawang Sementara Rio Ave gagal dieksekusi Aderlan Santos Milan pun lolos ke fase grup Liga Eropa Celta Vigo vs Barcelona, 10 pemain Blaugrana menangkan laga 3-0 Barcelona memetik kemenangan 0-3 dalam lawatan ke Balai Dos pada laga lanjutan La Liga 2020-2021 Jumat 2 Oktober Pada menit ke-11, Barcelona berhasil membuka skor melalui tembakan Ansu Fati Tiga menit sebelum turun minum, Clement Langlet mendapat kartu kuning keduanya usai melanggar Denis Suarez Skor 0-1 bertahan hingga turun minum Di menit ke-51, Barca berhasil menggandakan keunggulan lewat gol bunuh diri Lucas Olaza Di menit injury time, tim tamu kembali menambah keunggulan melalui gol Sergi Roberto Skor 0-3 bertahan hingga laga usai Bagi Barcelona, ini menjadi kemenangan keduanya di pentas La Liga 2020-2021 Pasukan Ronald Koeman kini mengkoleksi 6 poin dari dua laga perdananya Hasil La Liga hari ini Athletic Club kalah atas Kadis dengan skor 0-1 Sevilla menang 1-0 atas Levante Piala Liga Inggris, Arsenal singkirkan Liverpool via adu finalti Dua raksasa Inggris, Liverpool dan Arsenal saling dibenturkan dalam laga babak 16 besar Carabao Cup Yang digelar pada hari Jumat 2 Oktober Pada laga yang dihelat di Anfield tersebut, Liverpool menguasai pertandingan dengan 56% ball position Dan membuat 16 items, 7 diantaranya on goal Sementara Arsenal cuma menembak 6 kali dengan 2 on target Hingga akhir waktu normal, skor 0-0 bertahan Pada babak tostosan, Arsenal menang dengan skor 5-4 untuk melaju ke perempat final Bolawat selamat menikmati Warga net sebut Bern Leno keeper terbaik Arsenal sukses melewati adangan Liverpool untuk lolos ke perempat final Piala Liga Inggris Kepahlawanan Bern Leno jadi alasan melajunya The Gunners Di bawah tekanan Liverpool sepanjang 90 menit, Arsenal cuma bisa menyerang lewat counter-attack Beruntung Leno di bawah mistar bermain cemerlang dengan menepis sejumlah peluang emas Liverpool Total ada 7 penyelamatan yang dibuat Leno untuk memaksa Liverpool lanjut ke babak adu final T Dalam fase tos-tosan ini, Leno kembali tampil camik saat membendung eksekusi Divock Origi dan Harry Wilson Tidak heran kalau dirinya menjadi perhatian utama warga net yang menyaksikan pertandingan tersebut dan menyebut Leno keeper terbaik Drawing Piala Liga Inggris, Arsenal jumpa Manchester City di perempat final Arsenal harus melewati lagi lawan tangguh di Piala Liga Inggris Setelah Liverpool, kini Manchester City menunggu The Gunners di perempat final Begitulah hasil pengundian yang dilakukan beberapa saat usai laga babak ketiga Piala Liga Inggris di Anfield Jumat 2 Oktober, antara Liverpool kontra Arsenal selesai Ada duel tak kalah serunya saat Everton bertemu Manchester United di babak perempat final Sementara Tottenham Hotspur yang menyingkirkan Chelsea akan bertemu Stoke City Sementara Newcastle United akan diuji Klub Championship Frankfurt Duel perempat final akan dihelat serentak 21 Desember mendatang AC Milan resmikan Jens Peter Hauge dari Bodoglim AC Milan resmi merekrut winger berbakat asal Norwegia Jens Peter Hauge Pemain 20 tahun itu dikontrak selama 5 tahun Hauge direkrut dengan harga yang cukup murah, yakni 5 juta euro saja Teman Erling Haaland itu akan mengenakan nomor punggung 15 Hauge diketahui bisa bermain sebagai winger kiri Namun ia juga bisa dipasang di sayap kanan ataupun menjadi penyerang tengah Hauge menjadi wonderkid ketiga yang datang ke Milan musim ini Sebelumnya, mereka sudah mengamankan jasa Sandro Tonali dari Brescia Dan Brahim Dias dari Real Madrid Resmi, Serginho Desh jadi penggawa baru Barcelona Klub La Liga Barcelona baru saja mengumumkan perekrutan terbaru mereka Tim asal Katalunya itu sukses mengamankan jasa Serginho Desh dari Ayak Amsterdam Menurut pernyataan resmi itu, Barcelona harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mengamankan jasa Desh Mereka membayar sekitar 21 juta euro ke Ayak Amsterdam untuk mengamankan jasa Sangbek Sayap Namun jumlah ini bisa bertambah 5 juta euro dalam bentuk add-on Ia akan membela Panji Blaugrana hingga tahun 2025 berdatang Dan memiliki klausul rilis yang fantastis yaitu 400 juta euro Desh menggunakan nomor punggung 2 di Barca Nomor punggung ini merupakan mantan nomor punggung Nelson Semedo Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!